Kita tuh gak punya patokan sih membaca cerpen yang bener tuh kayak apa Ada yang bilang, oh membaca cerpen tuh kayak harus dikasih efek kayak sandiwara radio gitu loh Itu mah drama jadinya gitu Gue tuh lebih gampang mungkin membaca cerpen Kalau cerpennya itu adalah sudut pandang orang pertama Jadi bisa dibahasakan gitu Membaca cerpen ini sebagaimana cerita aja gitu Gak terlalu intonasi ataupun tambahan-tambahan yang lebih dari kadarnya gitu Mungkin itu Tarsa bertambah ragu Bila kamu tidak sakit, ayo bangun Kamu kere bukan? Yang namanya kere harus ngemis bukan? Kali ini aku malas Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan Kamu juga belum kasih aku upah Oke, begitulah edisi K-pop buku kita kali ini Ya, terima kasih Kita akan berjumpa lagi Di lain kesempatan Oke, yo Thank you Bye-bye Kita mulainya dengan closing Tidak ada podcast-podcast lain yang memulai dengan closing Cuma kita Jadi kita rekamannya closing dulu Apa namanya? Openingnya kapan? Gak tahu Openingnya kapan? Openingnya kapan? Gak tahu Kadang-kadang lupa Eh belum bikin opening ya Bikin opening dulu gitu Itulah Seprofesional itulah K-pop buku Itulah dia Apa sih? Seperti biasa lah Udah gak usah dikenal-kenalin lagi dah Udah terkenal ini kan semuanya padanya Ya, kita udah terkenal banget Masa Gila Pendengar kita aja Setelah dimana ada 150 ribu Lu jangan ngecilin dong Gila lu 150 juta 150 juta? Hari ini K-pop buku mau mencoba sesuatu yang beda Yang belum pernah kita lakukan sama sekali Sepanjang sejarah K-pop buku Yaitu Yaitu Ben akan nyanyi Ya Kami persilahkan waktu dan tempat Silahkan Stephen Jadi kita udah pernah itu Jadi kita udah pernah Oh iya udah pernah ya? Udah pernah nyanyi Lu bukan gue Iya, iya, iya Oke Baca puisi kita udah pernah? Puisi pernah Pernah, iya, iya Pernah ya Wisi kita udah pernah? Sesuatu yang belum pernah kita lakukan Baca novel satu buku Tuh belum ya Kapan-kapan ya kita baca novel satu buku Itu audiobook namanya Audiobook Hari ini kita mau membahas sebuah buku kumpulan cerpen Tapi dari situ kemudian Kita tergoda juga untuk Gimana kalau kita coba bacakan cerpennya Nah Dan disini Salah satu cerpen Salah satu cerpennya lah Jangan semuanya lah Tadi omelin sama penulisnya Tadi omelin kita sangkanya Sangkanya mau bikin audiobooknya Iya Gitu Jadi ini kita mencoba mengapresiasi Jadi Ide ini sebenarnya muncul dari Hasil ngobrol dengan Patty Patty itu adalah salah satu host Bukan salah satu Dia adalah host Di podcast Main Mata Oke Dan dia suatu hari Ikut Main Mata dengan Kepo Buku Halah Apa sih Jadi Pengen tau gitu loh Kayak apa Kalau Kepo Buku yang biasanya Belangsakan ketawa Gak karuan atau becandaan Tiba-tiba Baca cerpen Yang serius Kita terima dong tantangannya Beuh Betul Ngapain itu Baca cerpen Jadi kita nanti mau coba Baca cerpen Gitu Walaupun kita sendiri gak Kita bertiga itu kan Beda-beda Gayanya Gayanya gue Yang misalnya Lebih kalem Ya gak sih Whatever Steven yang liar Gitu Baca cerpennya Gitu ya Sambil jabak-jabakan Jambakan-jabakan Masih apa Jodoh-jodoh Oke Jadi Hari ini Kita sudah membawa Sebuah buku Karya seorang sastrawan Wah Pokoknya ini sastrawan Kelas berat lah Yaitu Pak Ahmad Tohari Keren lah pokoknya keren Pak Ahmad Tohari itu Umurnya berapa ya sekarang Kira-kira ya Mungkin udah 70-an kali ya Coba kita cari Tahun 48 cuy Oh 48 Oke 48 itu berarti Masih lebih muda lah Daripada bokap gue Tahun berarti sekarang berapa 48 72 tahun 72 tahun ya Dan Ahmad Tohari ini Ya Di dunia sastrawan Semua orang udah kenal lah Gue mulai pertama kali kenal Ahmad Tohari itu Gara-gara Trilogi Ronggeng Duku Paruk Hah Gue masih ada tuh bukunya tuh Kemarin beli Lagi Lagi Nesik Sengaja peg Nunggu koleksi Itu plastiknya masih belum gue buka Ya gue udah baca sebelumnya Jadi Memang buku ini Kucus gue simpen Ya Allah Toh Toh Iya lah Kudu lah Dimana coba gue bisa dapetin novel Sebagus itu Tuh Waktu itu kemaren ada cetak ulang ya di Gramedia Gue langsung beli Gitu Yang gue masih cari itu adalah Novel-novel awalnya sih Apaan? Kubah Salah satu novel novel awalnya Oh Kubah Dengar gue bedembah Bedebah 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 Kubah Nah itu gue belum pernah Padahal itu salah satu novel juga yang paling banyak dicari Nah gue belum pernah ketemu tuh Kalau Steven Lo kenal Ahmad Tohari Dari mana Jadi ceritanya waktu itu Pergi ke perpustakaan daerah kan Dan itu ketemu Dua buku Kumcarnya Pak Tohari Yang akhirnya mengenalkan Jejak karya beliau Ke Apa ya Ke pengalaman membaca aku gitu Pengalaman membaca yang ini Yang Apa ya Seru juga gitu Melihat Kehidupan yang dekat dengan Orang-orang yang Termajinalkan gitu Apa sih yang lu suka dari Ahmad Tohari Ya karyanya lah pastinya Tapi apa yang menarik buat lu Van? Karena aku belum Belum Baca novel-novel beliau ya Tapi hanya membaca Cerpen-cerpennya Yang aku suka tuh Sederhana Dan mudah untuk diikutin Gitu Oke Gue punya dosen dulu di kampus Dosen Bahasa Indonesia Yang selalu bilang Salah satu ciri khasnya Ahmad Tohari Waktu itu gue gak Gak ngerti maksudnya apa Tapi dibilang salah satu ciri khas Tulisannya Ahmad Tohari itu Tidak pretensius Apa adanya Gue mikir Maksudnya apa ya Gak pretensius gitu Gak berpura-pura Gak berpura-pura Apa adanya sederhana Gitu ya Kali gitu ya Kalau lu tau Apa yang lu suka dari Ahmad Tohari? Waduh Ya kalau menurut gue Mungkin Mungkin kalau gue pakai Pretensius tuh Dibandingkan dengan apa gitu Tapi kalau menurut gue Ya kalau gue Bener-bener baca Sampai habis tuh Memang cuman Orang yang duku paru kan ya Tapi menurut gue Ya Ya mungkin bahasanya Sederhana kali ya Bisa menggambarkan Keadaan yang Yang Buat gue nyata Gue gak bisa Keadaan yang sebenarnya Karena gue gak tau Apakah itu sebenarnya Apa enggak Tapi gue Gue asumsi gue Keadaan yang sebenarnya Dia menggambarkan Cerita seperti itu Tapi yang gak Mulet-mulet gitu Gak Gak apa dulu Waktu itu kita membahas Salah satu novel Karya Eka Kurnia Siapa Eka Kurniawan Eka Kurniawan Yang mungkin surrealis gitu kan Nah gue gak ngerti tuh Gitu Nah kalau Kalau Alatohari Makanya Mungkin Ya realitas aja gitu Realis aja gitu Mungkin ya Jadi Jadi ya Gampang gitu Kemudian realisnya juga Bahasa yang Yang gak Membulet Gak Membulet-mulet Gak kebanyakan Apa ya namanya Yang gak Banyakan Bunga Gak floweris gitu kali Kalau menurut gue Gak floweris Gak berbunga-bunga Gak flowery Gak flowery Language Apa sih Lu udah kelamaan Di Singapura loh Ya Begitulah Iya Ya Begitulah Nah tapi Gomong-ngomong ya Gomong-ngomong ya Ronggeng Duku Paruk Itu bener ya Katanya udah Udah pernah diproduksi Dalam bentuk audio ya Gue baca nih Gue lagi ngulik-ngulik Iya Jadi di Gak tau ya Gue baca di Wikipedia Maaf ya Pak Ahmad Tohari Pengatuan Pengetahuan gue Seterbatas soalnya Jadi Jadi ditulis disini Tahun 2014 Novel Ronggeng Duku Paruk Diproduksi oleh Digital Archipelago Dalam bentuk File audio Dan penerbitan ini Menggandeng Butet Karta Rejasa Sebagai pengisi suara Dalam Tentu di bawah Santai Santai Anakku Orang-orang itu Mabuk Keracunan Bungkrek Bungkremu Mengandung Racun Wow Yang menarik Yang menarik Ya akhirnya gue Dapatnya Butet Pada saat gue Googling Ada beberapa orang Tapi Butet Buat gue yang paling menarik Karena Dia jagoannya Monolog Tapi itu nantilah Nanti kita bahas soal Baca Cerpennya Karena kita bertiga Kali ini Mau Mau Uji nyali Dengan mencoba Membaca Cerpennya Ahmad Tohari Asik Asik Tapi balik lagi Ke Sosok Ahmad Tohari Jadi hari ini Kita mau Sedikit dulu Ngulas Tentang Salah satu Kumpulan Cerpennya Judulnya tuh yang Mata yang enak Dipandang Oke Dia ini Merangkum Cerpen Yang ditulis Di tahun 83 Sampai 97 Oke Dan aku Kira Kalau Kalau kita bicara Bahasa Indonesia Kita kenal Sastranya Sastra di Indonesia Tuh Kebanyakan Mereka menyuarakan Fakta realitas sosial Di masyarakat Jadi Ketika kita Menilik Mata yang enak Dipandang Dan teman-temannya Ini kita Seakan Diajak Untuk Ini loh Realitas Yang ada Di sana Waktu itu Dan ketika Mencari Bahan Untuk podcast Kali ini Aku ingin Mengutip Sedikit Dari Apa yang Menjadi proses Kreatif dari Pak Ahmad Tohari Dia tuh bilang Seperti ini Hampir semua karya Beliau ya Diilhami oleh Pengalaman nyata Hasil Hasil Pembacaan Lahir Batin Atas lingkungan Yang kemudian Diperkaya dengan Idealisme Dan Komitmen Kemanusiaan Maka Semua karya saya Sederhana Amat Membumi Dan karena Komitmen Kemanusiaan Maka semuanya Punya Keberpihakan Mungkin Itu yang akan Menjadi Apa ya Titik Tolak Ketika Kita baca Cerpen ini Kita akan Apa ya Kayak Berpihak ke Salah satu Karakter yang Kurang Beruntung Dan Akhirnya Diangkat oleh Beliau sendiri Di cerpennya Betul Dan salah satu Kelebihan Ahmad Tohari juga Adalah karena Beliau ini Melakukan risetnya Langsung Gitu loh Apa ya Pokoknya dia langsung Terjun Ke masyarakat Langsung terjun Ke sekitarnya Makanya mungkin Itu ya Kalau ada yang bilang Dia gak pretensius Gitu ya Karena dia Memotret Apa adanya Berdasarkan Apa yang dia Lihat Bukan berdasarkan Misalnya Apa yang Dihayalkan Tentang suatu Tempat Suatu setting Kemudian ditulis Gitu kali ya Gue gak tau Gue gak tau Gue bukan sastrawan Kita mencoba Melihatnya Dari sudut pandang Kita bertiga Sebagai seorang Pembaca biasa Ya disini Sastrawan kan Cuma Toto doang Asik Sastrawan Wannabe Sastrawan Wannabe Tapi Toto Secara khusus Ngomongin sastra itu Seinget gue Baru dua kali loh Satu ngomongin Ahmad Tohari Lu udah beberapa kali Kan nyentuh Ahmad Tohari kan Nyebut-nyebut lah Minimal Dan yang kedua Ketika lu Membahas Siapa Andrea 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 Hirata Jadi sebenernya Bukan Lu gak ngerti Sastra ya Tapi lu Pilih-pilih Kayaknya Gue Gini Gue Serba salah Nih ngomong Nanti kalo gue bilang Pilih-pilih Yang sesuai Dengan Kemampuan Otak Sastra Gue Ntar Sangka ini Orang punya Lu merendahkan Ahmad Tohari Dan Andrea Hirata Ya enggak Jangan salah Salah Gue ngomong Kayak begitu Orang udah nganggeminya Otak Sastra gue IQ Sastra gue Rendah Berarti kalo gue bisa Baca Andrea Hirata Dan Ahmad Tohari Berarti Berarti Ini Ya enggak Bukan Sebenernya bukan Pilih-pilih Mungkin Lebih ke Gimana ya Gue tuh kadang-kadang Gini Kalo melihat Kayak gini Skastra itu kan Sebenernya Kalo kalian gue baru Ngobrol Dengan salah satu Teman kita Yang Depannya L Lu kenapa sih Timbang nyebut Malela Hudori Takut ya Takut dibilang Name dropping ya Dikasangkain Social Climbing Apa namanya Gue Gue bilang Sastra itu apa sih Gue bilang Menurut gue Karya sastra itu Karya yang sastrawi Literatur gitu Menurut gue Sebenernya sama aja Gue ngobrolin sama dia Tentang cerita detektif Cerita detektif Yang sastra loh Gitu katanya Terus Ada juga Terus gue bilang Karya sastra apa sih Sebenernya Kalo gue bilang Ceritanya sama aja Jadi enggak beda Cuman mungkin Kalo menurut gue Karya sastra yang Itu membuat orang Jadi berpikir gitu Ada insight yang Oh hidup tuh Begitu ya Gitu Kalo menurut gue Gitu Dan kenapa gue Belum dipilih Karena mungkin Itu Penggunaan bahasa ya Mungkin kedalaman cerita Segala macem Ya gue tau dari Andre Hirata gitu Dengan Ahmad Tohari Ceritanya dalem gitu Tapi Bahasanya lebih mudah Jadi gue enggak capek duluan gitu Bener gak sih Ketika Ketika Baca dari Dari cerita ke cerita Tanpa menghilangkan Pesan Pesan Yang ingin disampaikan Gitu misalnya Pesan moral Yang ingin disampaikan Atau Atau insight Yang membuat kita berpikir Kalo gue menurut gue Begitu Jadi kalo dipilih-pilih Ya Gitu aja Karena Memang Ya Itu bukan 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 pretensius Atau bahkan Bukan Ciri khas Orang yang BerIQ Sastra rendah Gitu ya tau ya Sesuai Pake istilah lu ya Tapi buat gue Sastra itu macem-macem kan Menikmatinya Kita pernah ngobrolin ini kan Gimana sih menikmati sastra Misalnya kalo gue Misalnya gue lebih menikmati nuansa Atau Cara orang meramu katanya Tapi ada juga yang bisa menikmati ceritanya Gitu Atau Stephen Tolong koreksi Kalo salah ya Stephen tuh Dari beberapa kali ngobrolin sastra Dia suka banget Misalnya tentang Settingnya Sejarahnya Dia banyak belajar hal-hal baru disitu Gitu gak Stephen? Iya Cuman Ketika aku Terakhir membacanya Kumpulan ceritanya Mbak Reda gitu ya Yang judulnya Bincang-bincang Atau Bisik-bisik ya Aku lupa Bisik-bisik Nah Ternyata Ternyata tuh yang Yang bikin Aku Tertarik untuk baca Atau minimal Apa yang Menjadi Apa ya Menjadi sebuah esensi Dari sebuah Karya itu Sebenernya itu Kayak Sebuah Plot gitu ya Sebuah Kisah Atau Apa yang terjadi Dengan si Tokoh itu Kira-kira Mudah gak Plotnya ya Jadi ceritanya ya Apa yang menjadi Apa yang menjadi Keresahan Apa yang menjadi Perjalanan si Tokohnya itu Meskipun Setting Meskipun Sejarah Meskipun Budaya itu Kita juga gak Memungkiri itu penting Di dalam sebuah karya Sebuah cerita Yang Terbaca gitu ya Yang kita Imajinasiin Tapi Ketika Kedua tokoh Kita ini Berdialog aja Itu ternyata Udah cukup gitu ya Udah Menggambarkan Keresahan dia Flawless dia Ataupun Hasrat dia yang terdalam gitu Dan Gimana nasib si Tokoh ini Kedepannya itu Itu yang Malah Apa ya Kok ini cukup Menjadi esensi Untuk Menarik Untuk bisa Diikutin gitu ya Gak perlu kita Membayangin Harus Harus yang 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 metaforanya Banyak gitu Ataupun Yang bahasanya Mendayu-dayu gitu ya Seperti yang Mas Toto bilang Yang harus Senja Gerimis Di Diisi dengan Harian puitis gitu kan Harus yang Kata-katanya tuh Harus Berima dan Dan cukup Melelakan Untuk dibaca gitu Tapi gue Masalah sastra Gue Kalau Baik lagi Gue sebenarnya pernah Dalam tanda kutip Curhat sama teman gue Yang bilang Kok gue gak bisa ya Baca kayak sastra ya Oh iya Bukannya lu suka baca Kata teman gue Iya Cuman kalau Kayaknya baca novel gitu Susah gitu Tapi lu Kalau cerpen lu masih bisa Masih Lu novel yang Lu pernah baca apa gitu Yang Ya gue sebutin aja gitu Enggak yang Yang paling sering Yang menurut lu Lebih sering lu baca Kita kan dulu pernah bahas ya Lima sekawan Gue bilang gitu Oke Terus abas tuh Gue bilang gitu kan Oh lima sekawan ya Oke Terus lu baca Ini gak cerpen gitu Masih baca Terus waktu kecil lu baca apa Gue baca H.C. Anderson Nah itu tuh Kata dia gitu Itu yang ngebentuk lu Dia bilang gitu Lu udah biasa Baca cerita-cerita kayak gitu Pendek Tapi kena impact ke lu Kata dia gitu H.C. Anderson kan Dark stories gitu kan Dia emang bener ya Cerita-ceritanya kan ya Kayak Itu Pokoknya Gue dulu bacanya kan Gue lupa H.C. Anderson apa bukan Tapi cipa-tipa yang kayak Gadis Korek api Lu tau gak sih Lu pernah denger Kan dark banget Terus Serdadu yang Kakinya buntung Yang dia Yang dia naksir Apa namanya Nah Gue tuh baca dari kecil Baca yang kayak gitu Dan itu tuh Cerpen kan Bukan novel gitu Tapi udah kena impact Kata dia Nah lu tuh memang Cocoknya kayak gitu Terus dia tanya sama gue Lu suka Alfred Hitchcock gak Gue gak pernah baca Tapi gue demen banget Sama serialnya Dulu kan di TV ada Nah Kenyataan Lu tuh emang Orangnya kayak gitu Jadi sukanya Emang lu kayak gitu Jadi Kalau lu baca novel Mungkin terlalu bertele-tele Buat lu gitu Jadi Bukannya lu gak ngerti Tapi terlalu bertele-tele Lu suka yang cita pendek Tapi buat lu mikir Lu kepikiran kan Sampai sekarang kan Tentang bagaimana Cintanya Serdadu yang Akhirnya buntung itu Iya Iya itu Kata di temen gue Jangan-jangan Mungkin deh Mungkin Jangan-jangan Jangan kebentuk gitu Tapi oke lah Daripada kita memperdebatkan Soal sastra itu apa Seperti apa Paling tidak Masing-masing sudah punya Pendapat sendiri Punya gambar Kayak Stephen Akhirnya mengakui bahwa Selain juga setting Sejarahnya terutama Karena gue ingat sejarah itu Karena Stephen sering ngobrolin Waktu kita ngobrolin Buku bumi manusia itu Dia suka banget Dengan sejarah Sejarahnya Suasananya Settingnya gitu Tapi dia juga Suka plot ceritanya Gitu Jadi Masing-masing punya lah ya Gayanya sendiri-sendiri Apa yang dicari Masing-masing gitu Dan itu wajar-wajar aja Jadi Kita tidak Tidak mau Memperdebatkan Soal sastra Lagi capek Yang penting Sebuah karya Mendingan langsung Ya Karya yang harus kita nikmati Apapun gitu Selera Selera Yang penting dinikmati Karena gue ingat dulu Kita pernah berdebat Lima sekawan tuh Sastra bukan H.C. Anderson tuh Sastra bukan Ah udah lah Capek Langsung aja Kita terjun aja langsung Dan kumpulan cerpen Ahmad Tohari inilah Yang akan kita bahas Kali ini Nah Seperti Stephen bilang tadi Ini kumpulan cerpen dia Tahun 80 Berapa tadi Ben? 83 sampai 97 83 sampai 97 gitu ya Dan selalu Ciri khasnya Ahmad Tohari itu Selalu bersentuhan Dengan masyarakat kecil Masyarakat bawah Pedesaan Gue mendapatkan Gambaran Suasana pedesaan Itu justru Misalnya dironggeng Duku paruk gitu Itu pastilah Iya kan? Tapi yang menarik Karena Di kumpulan Cerpennya yang kali ini Mata yang enak dipandang Itu juga Ya tetap konsisten Ala Ahmad Tohari nya Gitu ya Kita bacain aja ya Beberapa judul-judulnya ya Misalnya Judulnya itu Ada mata yang enak dipandang Ada bila jebris Ada di rumah kami Ada penipu yang keempat Ada darwan Warung penajem Paman doblo Merobek layang-layang Itu kan judul-judul yang menarik Menarik perhatian Kang Sarpin minta dikebiri Ini favorit gue ya Dari sini itu Judulnya ini Akhirnya karsim menyeberang jalan Gue suka banget sama cerpen itu Terus ada Sayur Belak ketupuk Rusmi ingin pulang Dawir Turah dan totol Harta gantungan Pemandangan perut Salam dari penyangga langit Dan bulan kuning Sudah tenggelam Nah gue mau balikin dulu ke Steven Ada cerpen lain gak Yang udah lu baca Atau cerpen yang mana aja Yang udah lu baca Di kumcerin Kalau ditanyakan ini aku Jujur Belum baca ulang Selain Judul cerpen yang akan kita Jadikan drama kata Di edisi Besok gitu Jadi Drama Jadi gak ada Gak ada gambaran lagi Tapi Yang aku Isi di Goodreads Dengan Buku Mata yang Enak dipandang Senyum Karyamin Itu Ini buku yang Bagus Ratingnya Empat Gitu Kalau lu Selain Mata yang enak dipandang Apa lu udah baca Cerpen yang lain belum Karena kayaknya Kita bertiga Langsung Tertuju pada Mata yang enak dipandang Untuk cerpennya Mentang-mentang Judul bukunya juga Karena Kalau Gue gak mau kalah dong Sama Steven dong Ya gak sih Kalau Steven tadi bilang Baru Dia udah baca semua Tapi Apa namanya Tapi belakangan Dia baru ngebaca lagi Mata yang dipandang Gue gak mau kalah Mas Steven Jadi gue sama aja Mas Steven Juga baru baca Mata yang enak dipandang Alah Lu harus baca yang lain Dan gue tuh Belum Gue belum sempat Yang paling Iya Abis gini Kayaknya ada Pressure ya Masing-masing Untuk Belajar membaca Mata yang enak dipandang Karena itu yang akan Kita baca Jadi teman-teman Ini buat Gambaran aja nih Toto tuh Misalnya dia Tiba-tiba ngirim Rekaman suara Whatsapp Lagi baca cuplikan Cerpen mata yang enak dipandang Terus Nanya Ini bener gak sih Cara bacanya Nanya sama gue Gue mana tau Ya Kan orang nanya Seperti salah Bacanya sih Bukan maksudnya Sapa lu salah Bukan cerpen itu Yang harus dibaca Kalau gue Kalau gue Gue udah baca Petani Tandanya digotong Bahkan oleh Ahmad Tohari Yang tidak tertutup dengan baik Juga sampai ke telinga Karsim Suaranya bening mendenting Suara yang mengema dalam ruang Amat mengesankan Buat gue jalinan kata-kata kayak gitu Benar-benar memunculkan Gambar di kepala Apalagi ketika dia bilang Suara tetes air Di keran tempat wudhu Yang tidak tertutup dengan baik Lu sering dong ngeliat itu Tapi ketika digambarkan Dengan kata-kata itu kok jadi Kayaknya lebih visual gitu loh Itu yang mana? Itu yang akhirnya 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 karsim menyeberang jalan Lu kepikiran gak bahwa Itu sebuah alegori gitu? Gue gak tau alegori itu apa Kenapa lu nanya gitu? Kan kalau dipikir Kadang-kadang gue pikir gitu kan ya Maksudnya sebuah cerpen gitu Itu kadang-kadang cerpen itu Lu gue lebih sering Karena mungkin Formatnya ketat ya cerpen itu kan ya Jadi kadang-kadang gue cuman Cuman mikir bahwa Ya kalau setiap gitu Kenapa dia mencoba Menggambarkan Kan Sarpin Akhirnya menyeberang jalan gitu Apa pentingnya gitu kan Tapi Kadang-kadang gue pikir Ini perumpamaan terhadap sesuatu Gak sih gitu Lu pernah kepikiran gak? Lu gak Ya gak tau sih Gue sengaja nanya Gak-gak Dalam konteks lain mungkin Gue mencoba mencari Simbolismenya dari sebuah Simbolisme ya Simbol dari sebuah itu Mungkin gue masih Tapi untuk Beberapa Termasuk juga novel-novelnya Ahmad Tohari ini Gue bahkan gak pernah Kepikiran Yang penting gue menikmati ceritanya dulu Menikmati visual yang muncul di kepala gue Itu yang Gila keren banget Sama Jadi setelah sekian lama Gue gak baca Ahmad Tohari Gue teringat lagi Kepada ronggeng Duku Paruk Misalnya yang Wah gila ya Penggambaran itu luar biasa gitu Visualnya itu luar biasa Gitu Tapi oke Sekarang kita masuk ke Mata yang enak dipandang Karena ini Novel yang kita Bertiga pilih Eh novel Ini cerpen Yang kita bertiga pilih Untuk kemudian kita bahas Dan kita bacakan Gitu Ya pastinya udah berarti Udah dibaca dong Iya Ya Berarti Steven Steven duluan Steven gimana Ceritanya tentang apa Steven Gambarannya tentang apa sih Mata yang enak dipandang ini Mata yang enak dipandang Kok susah ya Menjawabnya ya Mata yang enak dipandang Dalam pandangan lu Dalam pendapat lu lah Ini cerpen tentang apa sih Sebenernya untuk Aku pribadi tuh Ini kayak nangkepnya Orang yang pemberi tuh Bisa dilihat dari Cahaya matanya itu Yang mungkin Yang diterangin disini ya Tapi itu menurut aku Tapi dari Dari Gambaran ceritanya Bisa gak Lu kasih tau dulu Lu share ke temen-temen dulu Ini ceritanya siapa Tokohnya apa gitu Jadi ada Dua orang Dua orang yang Sedang Di Panas terik gitu Ceritanya Di suatu siang Dan Ternyata Kedua tokoh ini Sedang berada di samping Stasiun Stasiun kereta Nah Kedua orang ini Ternyata Sedang Kayak Negosiasi gitu ya Sedang Seperti lagi Menginginkan sesuatu Nah si Si orang yang Menuntun Bapak Kang Mirta Dia ini Orangnya Ini apa Sebagai guide Dia itu Dan ternyata Ketika di Di belantara Ceritanya Kita arungin Ternyata dia itu Seorang partner Aja gitu ya Seorang partner Yang Menjadi Orang yang Menuntun Kang Mirta Dalam Pencarian Dia sehari-hari Meminta-minta Di gerbong kereta Oh jadi mereka berdua ini Tukang minta-minta ya Peminta-minta Iya Iya Dan Ketika Di tengah Situasi tersebut Si Kawan Dan Kang Mirta ini Dihadapkan dengan Apa ya Dengan Situasi Kapan nih Keretanya datang Gitu Malah Malah Di tengah Di tengah Situasi yang Mereka lagi Kehabisan duit Malah mereka Berdebat Malah mereka Saling Apa ya Saling Mengganggu Satu sama lain Dan Akhirnya Begitulah Dua orang Dua orang ini Pengemis Cuma Satunya Mirta itu Adalah Seorang Tunanetra Tarsa itu Yang bisa Menuntun Mirta ini Gitu Ya Jadi Dua-duanya Sebenarnya Apa namanya Dua-duanya adalah Pengemis Pada dasarnya Gitu kan Nah cuman Di cerita ini Terlihat bahwa Mirta Bagaimanapun Dia butuh bantuannya Si Tarsa Gitu kan Tapi ya Kadang-kadang mereka Seperti yang Tadi Stephen bilang Debat Tapi kadang-kadang Tarsa juga Mentang-mentang Dia orang Yang Tidak Yang awas Gitu matanya Yang normal Suka Ngerjain Mirta Kalau menurut gue Gitu Ada yang Misalnya Karena Dia tahu Bahwa Tarsa ini Dia tahu Mungkin Kalau menurut gue Tarsa ini Bahwa Mirta Membutuhkan dia Tanpa dia Dia juga gak bisa Jadi kadang-kadang Suka semena-mena Aja Ada Nanti kita akan Bacain Misalnya Ada adegan Dimana Tarsa Memeras Mirta Gara-gara Dia ingin Apa ya Es limun Kalau gak salah ya Gitu kan Tapi kan Gak dikasih Gitu kan Akhirnya si Mirta Ditinggalin aja Itu sendiri Mana panas Gitu kan Kayak gitu Jadi Mana dia gak bisa Ngeliat Gitu kan Jadi ya Mana dia gak bisa Ngeliat Gitu kan Jadi Kalau menurut gue Overall gitu Cerita ini Menurut gue Menggambarkan Banyak orang Yang memanfaatkan Mungkin ya Menurut pendapat gue Memanfaatkan Kekurangan orang lain Gitu Sebena-mena Gitu Padahal Kalau dipikir ya Dua orang ini Juga saling membutuhkan Gitu Terlepas dari Profesinya Pengemis Terus setuju Apa enggak Padahal saya kan Tarsa juga Membutuhkan Mirta Gitu Ya kan Untuk Mengemis Gitu Dilihat dari Kalau menurut gue Gitu kan Kalau tanpa Mirta Menurut gue juga Pendapatannya gak Bisa sebagus Kalau gak ada Mirta Gitu Mungkin ya Kalau menurut pendapat gue Gitu Jadi menarik ya Bagaimana Beda-beda orang Beda Sudut pandang Steven tuh Dia langsung tertarik Dengan Kata-kata mata Yang enak dipandang Yang menjadi judul Terus juga Dialognya Yang Yang langsung Jadi sorotannya Steven pertama kali Kalau Toto tuh Lebih kepada Relasi antara Kedua orang ini Yang ada yang Memanfaatkan Dan saling Ada yang Memanfaatkan Dan dimanfaatkan Gitu ya Kalau gue Lebih Tertarik Pada Apa ya Ini novel Yang sangat Penuh Dengan sindiran Sosial Banget Jadi Apa Maksud gue Ini temanya tuh Sosial Tema kehidupan Sosial Dan gue Banyak tersindir Disini Terutama Ketika di Ujung-ujung novelnya Eh di ujung-ujung Cerpennya Nanti kita bacakan ya Di ujung-ujung Cerpennya itu Dia menyindir Orang-orang Yang Dalam hal ini Digambarkan Sebagai penumpang Kereta Kelas 1 Dan kelas 3 Dari sudut Pandang pengemis Justru yang Kelas 3 ini Yang lebih mudah Memberi Ketimbang yang Penumpang kereta Kelas 1 Itu tuh Gue Gue nangkep banget Dan gue merasa Tersindir banget Gitu loh Karena Ini mengingatkan Gue pada Sebuah pengalaman Gue dengan Seorang Tukang minta-minta Seorang pengemis Apa namanya Ini Gue cerita cepat aja ya Tapi gue tuh Pernah Lagi makan Di warung Di warung Tegal Di warteg Ada tukang minta-minta Ini udah tanggal tua ya Gue masih di Jakarta Waktu itu Ini tanggal tua Uang gue tinggal 10 ribu cuy Gitu Terus Ada tukang minta-minta Dateng Terus Dia bilang Bang Nambahin dong Buat makan Gue bilang Gue gak ada uang Gak ada recehan Terus orang itu pergi Tapi gak lama Dia noleh Terus ngeliat ke bawah bangku Di bawah bangku tuh Ada 10 ribu Dan dia bilang Bang Bisa geser bentar gak bang Maaf Terus dia tangannya Ngambil uang 10 ribu itu Terus dikasih ke Gue Dia bilang Ini uang abang bukan Gengsi dong Gue bilang bukan Padahal itu uang gue jatoh Gengsi dong Tadi gue bilang Gue gak ada uang Gue bilang dong Bukan Udah orangnya pergi Dan hari itu gue ngutang Sama ibu warung Kualat loh Jadi Itu bener-bener Tentang kehidupan sosial Dan gue merasa Tersindir banget Dengan cerita itu Sialan Gue bilang Gue jadi ingin Ngeristiwa warteg Gue Ini gue diketawain Sama orang-orang Sama supir-supir Disitu Karena gue Ngewarteg Di parkiran kantor Supir-supir Pada ngetawain gue Dia bilang Ya Lu ngasih uang Gratis Sama orang Gitu Itu sudut pandang gue ya Mungkin karena Apa yang membentuk Sudut pandang kita Itu adalah latar belakang Masing-masing Jadi sekali lagi Steven yang langsung Tertarik sama judulnya Toto yang sama Penggambaran dialognya Gitu Jadi Cerita ini juga Dengan Begitu Sederhana Bisa membangkitkan Memori-memori kita Dan Ya Serasa Ini Serasa Ikut Persimpati aja Sama Para tokoh Yang ada Menimbulkan Simpati Yang Cukup Yaudah Kalau begitu Kita langsung aja Coba membaca Dalam artian begini Kita tuh gak punya patokan Membaca cerpen Yang bener tuh Kayak apa Ada yang bilang Oh membaca cerpen tuh Kayak harus Dikasih Efek Kayak sandiwara radio Gitu loh Mungkin dalam konteks cerita ini Ada suara kereta masuk Ada suara lalu lintas Tapi gue bilang Itu mah drama Jadinya Iya Betul Jadi Jadi pemahaman gue Orang baca cerpen Secara audio Ini berarti Membaca ya Membacakan cerpen Adalah Yaudah Lu memang harus Bergaya membaca Gitu Sementara kan Kalau Toto sama gue Kan kita background radio Kita selalu bilang Wah jangan sampai ada kesan Membaca Gitu loh Betul Itu itu penafsiran gue Dulu sih gue pernah ikut lu Membaca cerpen Menang 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 Kalah Dan kalah Jadi gue gak tau Apakah cara membaca cerpen gue Itu benar atau enggak Gitu Tapi dari penafsiran lo Gue tuh lebih gampang Mungkin membaca cerpen Kalau cerpennya itu Adalah sudut pandang Orang pertama Jadi bisa dibahasakan Gitu Dan Tapi kalau Orang ketiga Menurut gue agak susah Gitu Menurut gue Gitu Sebenarnya kalau orang pertama Kan lu kayak ngomong Dan ngomong itu bisa gue Ini-ini Intonasikan Nah ketika Kalau membaca Cara pandang orang ketiga Gue agak susah Gitu Menurut gue Kalau gue Kalau gue Itu bukan Kalau gue suruh baca Gitu Makanya kalau Mata enak dipandang ini Menurut gue agak susah Bacanya Menurut gue Kenapa? Ya Gimana bikin Intonasi Untuk Untuk Menarasikan itu Gitu Kalau menurut gue Gue kesulitan ini Tapi kalau orang pertama Kan Ya sama aja Kayak gue ngomong sama lu ini Gitu Tergantung interpretasi gue Bagaimana orang itu Menceritakan kan Kalau orang pertama Gitu kan Iya sih Jadi gue Kesakan-akan Gue ngomong jadi orang pertama itu Gitu Tapi kalau narasi Apa ya Orang ketiga Gitu Kayak misalnya Kayak misalnya Nanti kita baca Misalnya kayak Di paragraf terakhir Kayak misalnya Lu baca Kereta masuk Dan remnya terasa Menggores hati Gimana gue Mengintonasikan ini Gue bingung Kalau gue ya Kalau gue sama Toto Mungkin karena kita punya Latar belakang radio Atau audio Gitu ya Kalau lu sendiri Menurut penafsiran lu Atau mungkin lu sudah Melakukan riset di Youtube Baca cerpen tuh Enaknya kayak gimana ya Sejujurnya belum Belum riset juga Tapi Mendengarkan Cerita-cerita Pendek yang kemarin Disiarkan mungkin Di Kanal Budaya Yang kemarin Di Kemendikbud itu Dari Kebayoran Terus yang dari Cerpen Potluck Mungkin Membaca Cerpen ini Sebagaimana Cerita aja gitu Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu Menintonasi Ataupun Tambahan-tambahan Yang lebih dari Kadarnya gitu Mungkin itu Dan Yang Aku mau Sampaikan disini Aku tuh Kebayangnya Kalau boleh Mengusulkan Ini kan ada Tiga Tiga orang Dalam Seperti buku Gitu kan Mungkin Kalau Yang aku bayangin Dari Tafsiran aku Kita bikin Cerpen Pembacaan Cerpen pertama Kita Juga Gak Gak asal Memilih lah ya Apa asal Kita gak Gak keberatan Dengan Cerpen yang ada Gitu kan Kita Pengen Nampilin Cerpen yang Mengguga Yang juga menarik Di satu Sisi yang lain Dan Let's do the honor Kalau mungkin Bang Rani Yang jadi Narator Atau Apa gitu kan Lalu Lalu Ada Tersisa Dua tokoh Nah itu Antara aku Sama Mas Toto Yang akan Bacakan dialognya Gitu Itu Yang jadi Bayangan Di pikiran Aku Bang Rani Mas Toto Mungkin Dibanding Membaca Seperbagian Seperbagian Jadinya Enggak Jadi gini Temen-temen Buat Background Dulu ya Jadi kita Sebenernya Udah Diskusi Di grup Whatsapp Karena Ini ada Sembilan Halaman Gimana Kalau kita Bagi Tiga-tiga Itu Alternatif Pertama Alternatif Kedua Karena Tokohnya Cuma ada Dua Yaudah Ada Tokoh Dua Satu Narator Masalahnya Yang jadi Narator Pasti Bacanya Banyak Banyak Betul Betul Tapi Oke Oke Aja Gimana Tok Ayo Aja Apapun Itu Steven Pinter Langsung Udah Tau Yang Narator Banyak Yaudah Lo Ajaran Kurang Ajar Lo Tapi Lo Kalau Baca Baca Narasi Kalau Baca Dialog Juga Orus Lively Artinya Lo Orang Ngomong Oke Gue Setuju Gue Mau Jadi Narator Tapi Lo Sama Toto Yang Jadi Tokohnya Lo Harus Lively Juga Gak Datar Bacanya Betul Betul Deal Fun Iya Oke Kita Coba Latihan Aja Dulu Kali Rekam Dulu Dilekam Dulu Kita Akan Mulai Kita Akan Mulai Apa Si Tok Itu Apaan Loh Kan ada Sound Effect Gak Gak Pantes Gak Pantes Ini Ceritanya Ironis Kenapa Sound Effect Komedi Panas Kan Panas Kan Panas Kan Myrta Tapi Oke Gini Oke lah Gue setuju Jadi Gue akan Jadi Naratornya Karena Steven Udah Nembak Ke gue Gue Sekarang Mau Nembak Ke Toto Toto Yang Jadi Myrtanya Bentar Tapi Gue harus Cari-cari Dulu Myrtanya Yang Mana Myrtanya Tuna Netranya Tarsa Sesuai Dengan Umurnya Steven Yang Paling Mudah Yang Jadi Penuntunnya Bingung Kan Lo Sesuai Kan Sesuai Sesuai Atau Gini Kita Coba Latihan Dulu Satu Halaman Halaman 13 Halaman 13 Halaman 13 Halaman 13 Jadi Gini Teman-teman Sambil Mereka Mencari Halamannya Settingnya Itu Ada Dua Orang Pengemis Satu Itu Tuna Netra Yang Senior Satu Itu Penuntunnya Masih Muda Gitu Jadi Ada Dialog Antara Mereka Endingnya Kita Nanti Simpen Nanti Di Akhir Pembacaan Cerpennya Supaya Teman-teman Ada Surprisenya Juga Tapi Ini Menggambarkan Dialog Antara Mereka Ketika Mereka Memutuskan Untuk Apa Naik 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 Salah Satu Kereta Untuk Mengemis Di Atas Kereta Atau Mengemis Dengan Para Penumpang Kereta Jadi Kita Coba Di Halaman 13 Iya Oke Kan Yang Awal Itu Yang Kereta Datang Itu Tarsa Tarsa Nanti Narasinya Gue Nirta Tak Memberi Tangan Terus Yaudah Selanjutnya Kita Coba 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 Oke Mulai Kereta Datang Ayo Masuk Stasiun Mirta Tak Memberi Tanggapan Dia Hanya Menggoyang Goyangkan Kepala Untuk Mengusir Pening Tarsa Tak Sabar Diraihnya Tangan Mirta Kere Picek Ini Harus Apalagi Kalau Tidak Mengemis Kepada Para Penumpang Pikir Tarsa Tapi Tarsa Terkejut Ketika Menyentuh Tangan Mirta Panas Tarsa Juga Melihat Bibir Mirta Sangat Pucat Kamu Sakit Kang Tidak Jawab Mirta Lirih Tarsa Ragu Dirabanya Kembali Tangan Mirta Memang Panas Dan Bibir Itu Memang Pucat Tarsa Bertambah Ragu Bila Kamu Tidak Sakit Ayo Bangun Kamu Kere Bukan Yang Namanya Kere Harus Ngemis Bukan Kali Ini Aku Malas Tapi Uangmu Sudah Habis Dan Kita Belum Makan Kamu Juga Belum Kasih Aku Upah Ya Perolaan Hari Ini Memang Sedikit Itu Salamu Kira Kamu Tolol Tak Pandai Mengemis Tolol Aku Sudah Puluhan Tahun Jadi Kere Sudah Puluhan Anak Jadi Penuntunku Tapi Baru Bersamamulah Aku Sering Tak Dapat Duit Jadi Siapa Yang Tolol Asik Keren Seru Seru Asik Juga Baca Cerpen Cuma Narasinya Panjang Kurang Majar Stephen Nembak Gue Mirta Juga Enak Lebih sedikit Daripada Tarsa Mirta Banyak Tarsa Lebih Banyak Oh ya Itu Tadi Baru Latihan Kurang Lebih Beberapa Paragraf Kalau Teman Teman Mau Dengar Cerpen Lengkapnya Yang Kita Bacain Nanti Akan Di Edit Lagi Oleh Om Raymond Dari Podcast Main Mata Dengerin Di Podcast Main Mata Curah Lu Gue Kira Lu Enggak dong Buat Cerpennya Raymond Yang jagoan Yang edit Jadi nanti Itu akan Ditampilkan di Podcast Main Mata Selengkapnya Jadi apa yang kita cerita Disini cuma review Dan Dan proses membacanya Tapi selengkapnya Nanti Gitu ya Jadi Jadi Itu alasan Kenapa Closingnya kita bikin duluan Tapi Jadi sekali lagi Teman-teman Dengernya Nanti Di Podcast Main Mata Pantau Juga Di Instagram Kapan Nanti Hasil Editingnya Raymond Akan Ditampilkan Disitu Gak Tau Apakah Dia Nanti Akan Edit Seperti Apa Mau Dimasukin Efek Seperti Apa Kita Gak Tau Tapi Kita Sekarang Mencoba Membacakannya Sementara Itu Teman-teman Yang Mau Coba Cari Novelnya Mata Yang Enak Dipandang Pelajari Dan Dan nilai Apa Kayak kita Berhasil Gak Baca Cerpen Gitu Gitu Jadi Terima kasih Sekali lagi Tunggu Cerpen Yang kita Bacakan Nanti Demain Mata Teasernya Sedikit Sudah Kita Bacakan Tadi Kurang lebih Seperti Itulah Jadi Steven Jadi Tarsa Toto Jadi Kang Mirta Gue Jadi Naratornya Gitu Ya Terima kasih Banyak Sudah Mendengarkan Podcast Kepo Buku Gue Rane Di Dan Saya Toto Eko Sampai Berjumpa Lagi Yuk Dadah Bye 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 Bye